Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya, maaf Pak, boleh tahu sedikit penjelasan yang akan dijelaskan ini bagian-bagian apa saja, Pak? Kamu kan punya seribu kata, ini dari seribu kata ini. Kita kan ingin membahas pengertian tentang sistem hukum maksional dari berbagai diferensi. Ya kan? Kita kan ingin membahas pengertian. Kita kan ingin membahas pengertian. Kita kan ingin membahas pengertian. Ini yang kamu kirim. Kamu kirimkan ke modus. Kita kan ingin membahas pengertian. Kita akan ingin membahas pengertian. Kita akan ingin membahas pengertian. Kita akan ingin membahas pengertian. Baiklah, di mana? Di sini saya telah mengerjakan telah selesai dengan membuat sedikit penjelasan tentang pengertian sistem hukum. Ruang lingkup kajian sistem hukum nasional dengan seribu kata. Pertama, saya membagi kajian ini menjadi tiga kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, yang saya kaji adalah pengertian sistem dan sistem hukum. Dan yang kedua adalah sistem hukum yang ada di dunia. Dan yang terakhir adalah sistem hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan sedikit membaca ya. Sistem, beberapa sedana mendefinisikan sistem ke dalam beberapa pengertian yang berbeda. Tetapi pada dasarnya, definisi tersebut saling mengisi dan menengkapi sistem secara semantik istilah sistem diadopsi dari bahasa Yunani. Yaitu, yakni sistema yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur atau elemen yang paling, yang saling berinteraksi satu sama lain. Itu adalah pengertian dari sistem. Oke, sedangkan sistem hukum atau legal sistem menurut J. H. Meriaman merupakan seperangkat operasional yang meliputi institusi prosedur aturan hukum, pengertian, dan sistem hukum yang lain dikemukan oleh Bach-San dengan menghubungkan dengan stuben teori dari Hans Kelsen. Sistem hukum merupakan perangkat kaida yang tersusun seperti piramid yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang sudah mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh masyarakat yang tertib, adil, dan damai. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia adalah seperangkat peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang menghubungkan satu dengan yang lainnya untuk mencapai masyarakat Indonesia tertib dan adil. Dan menurut ahli lagi, yaitu sistem hukum, menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Dengan demikian, cakupan materi kajian menyangkut legislasi, produk hukum, struktur, dan budaya hukum. Unsur pertama, legal structure atau struktur hukum yang merupakan institusionalisasi ke dalam intensitas-intensitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim, serta integrated justice system. Elemen pertama dari sistem hukum meliputi struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Substansi adalah aturan normal dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem hitung. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai sistem hukum. Dan selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan sistem hukum yang ada di dunia. Oke, ini para pakar komperatif law termuktafir tidak lagi hanya membedakan adanya dua sistem hukum di dunia yang hanya dipandang berdasarkan kacamata barat, yaitu common law system, Anglo-Saxon, American legal system, yang didominasi hukum tak tertulis, dan presiden, putusan pengadilan terdahulu. Dan kedua, civil law atau continental European legal system, yang didominasi oleh hukum perundang-undangan. Dewasa ini sudah dikenal perbedaan sistem hukum yang lebih variatif. Di sini saya cuma memaparkan lima ya. Yang pertama adalah civil law. Kedua adalah common law. Dan yang ketiga customary law atau hukum adat. Dan Muslim law. Dan yang terakhir adalah mixed system. Sedikit penjelasan. Saya akan menjelaskan yang bagian mana ya. Saya akan menjelaskan yang bagian customary law saja. Sampai ke bawah. Karena untuk common law yang civil law mungkin teman-teman sudah sering membaca bersama-sama. Ketika pelajaran juga sering disebutkan. Untuk hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh berkembang. Maka hukum adat memiliki mampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegah hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hukum hidup sejahtera. Terus yang kedua adalah Muslim law. Dimana biasanya negara ini menggunakan syariat Islam untuk menjalankan kenegaraannya. Terus yang terakhir adalah mixed system. Dimana ada beberapa negara menggunakan beberapa sistem hukum. Indonesia adalah salah satunya dimana berlaku sistem hukum perundangan, hukum adat, dan hukum Islam. Baik, dan yang terakhir yang saya jelaskan adalah sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan penggolongan yang telah saya sebutkan tadi, Indonesia termasuk dalam mixed system atau menggabungkan atau sistem campuran seperti hanya kebanyakan negara di dunia. Ini menurut Ahmad Ali termasuk dalam golongan mixed legal system dan bukan sistem hukum Eropa Continental. Kenapa demikian? Ada beberapa realistis hukum di Indonesia yang dapat dikemukakan untuk pernyataan tersebut. Yaitu yang pertama, Indonesia melakukan perundang-undangan yang merupakan ciri Eropa Continental. Dan yang kedua, adanya hukum adat sebagai ciri-ciri customary law. Dan yang ketiga adalah adanya hukum Islam dan eksistensi peradilan agama di Indonesia sebagai ciri dari Muslim law system. Dan yang keempat adalah hakim di Indonesia dalam praktiknya mengikuti jurisprudence yang merupakan ciri-ciri dari common law dengan sterdesis. Mungkin untuk teman-teman yang masih bingung boleh dibuka di Edmodo tentang tulisan rangkuman saya. Sudah ada di Edmodo. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kepada teman-teman yang mau bertanya, nanti saya akan bertanya. Saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kamu lihat ya. Nah ini kan di Edmodo. Ya kan saya taruh di apa namanya? Buang satu. Buang masukkan di komen lalu semuanya bisa membaca semuanya. Buku ya. Kapan di-submit oleh siapa lalu assessmentnya. Nah, jadi kita... Menurutnya terpensi yang ada yang nomor empat. Dari yang sudah hadir di daftar ini ya. Apa namanya? Di daftar hadir ini ya. Oke. Sekarang Reza sudah hadir? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. 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 Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang rangkuman saya mengenai sistem hukum nasional. Baik. Yang pertama kali saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum nasional di dunia. Ini sumbernya saya dapatkan dari Legal System Method Study Guide dari University of London International Programmes. Jadi di sini dijelaskan bahwa sistem hukum itu terdiri dari hukum yang dihasilkan oleh badan pembuat hukum dan lembaga proses dan personel yang berkontribusi dalam operasi dan penegakan hukum tersebut. Di seluruh dunia ini ada berbagai tradisi atau ciri khas yang berbeda dalam sistem hukum. Tradisi hukum mencerminkan sikap sejarah yang sudah mengakar dalam sifat hukum tersebut. Tentang peran hukum dalam masyarakat dan tentang bagaimana seharusnya hukum itu dibuat, diterapkan, dan dipelajari. Dua sistem hukum utama dalam sistem hukum di dunia ialah sistem hukum common law dan civil law. Baiklah yang pertama itu sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang bisa dibilang paling tertua yang masih ada di dunia ini. Asal-usulnya itu dari Romawi dan kemudian berkembang di dunia Eropa dan di seluruh dunia. Inti dari sistem ini yang membedakan sistem civil law dari sistem hukum lainnya ialah bahwa sistem ini itu sistem yang dikodifikasikan. Negara yang menerapkan sistem hukum ini seperti Perancis, Jerman, dan Jepang memiliki legal code yang selalu diperbarui dan komprehensif yang menentukan semua hal yang dapat digugat ke pengadilan, prosedur yang berlaku, dan hukuman yang sesuai untuk setiap pelanggaran. Kode ini membedakan antara berbagai kategori hukum. Dalam sistem hukum civil law, perang hakim adalah untuk menetapkan fakta-fakta kasus dan menerapkan ketentuan kode yang tertentu. Baiklah selanjutnya itu adalah sistem hukum common law. Tradisi sistem hukum common law ini berawal pada perkembangan di Inggris pada abad ke-11. Dalam sistem hukum common law, prinsip-prinsip hukum harus ditemukan dalam keputusan hakim saat mengadili kasus-kasus individu. Sistem hukum common law ini biasanya itu lebih rinci daripada sistem hukum civil law. Dan sifat dan sistem hukum common law ini beroperasi atas dasar presiden mengikat. Sehingga hakim dalam kasus tertentu harus mengikuti keputusan hakim di keputusan hakim yang serupa dengan kasus yang diadilinya sebelumnya. Presiden ini dipertahankan dari waktu ke waktu melalui catatan pengadilan serta secara historis didokumentasikan dalam koleksi hukum kasus yang dikenal sebagai buku tahunan dan laporan hukum. Presiden yang akan diterapkan dalam keputusan untuk kasus yang baru ditentukan oleh hakim sebelumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan, perundang-undangan, dan semua sub-unsurnya. Yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang 1945. Jika pekerja pada sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945-19 Amandemen dikatakan bahwa negara Indonesia itu berdasarkan atas hukum atau restat tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau mastat. Corak sistem hukum Indonesia diwarnai oleh sistem hukum Belanda yang mengadu sistem hukum Eropa Kontinental dengan merasaskan kepada kepastian hukum. Oleh karena itu Indonesia itu mengadu sistem utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis atau dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dan hukum yang tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat. Hal ini sebagaimana memiliki kelemahan karena sifatnya yang tertatis. Penulisan adalah pembatasan dan pembatasan atas suatu hal yang bersifatnya abtrak atau pembatasan dalam konteks materi dan dinamis atau pembatasan dalam konteks waktu. Sistem hukum Sifilaw ini tidak mengakui hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sifilaw sistem memberikan konsekuensi pada para hakim untuk menegakkan hukum sebagaimana yang sudah ada dalam undang-undang. Baiklah, sekiranya begitu saja pemaparan saya mengenai rangkuman saya. Apabila ada yang ditanyakan silahkan kepada teman-teman. Baik, terima kasih Pak. Bisa dilanjut, bisa ada yang itu, hukum-hukum, karena waktu kita cuma satu jam yang pertama. Jadi yang tidak sampai ke tempatan yang sekarang, pindah di paparan berikutnya. Ada yang mau ngacung, mau duluan atau berikut-burukan? Yang tadi tempat bagi itu duluan, sekarang handy. Handy, adik. Handy, adik. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkuman yang kemudian menjadi tugas mata kuliah sistem hukum nasional. Yang pertama itu rangkuman sistem hukum nasional. Nah, jadi sebelum jauh menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem hukum nasional, hal yang paling mendasar adalah memahami apa itu sistem. Jadi, semua dari kita mungkin sudah tahu, kita telah mendapatkan materi ini di mata kuliah pengantar ilmu hukum, bahwa sistem itu sederhananya adalah satu ke satu yang terdiri dari bagian-bagian, yang satu dengan yang lainnya itu, dan saling ketergantungan untuk mencapai satu tujuan. Nah, jadi kemudian saya ingin menjelaskan ataupun mengingat kembali mengenai apa itu hukum, karena sistem hukum nasional kan. Jadi, hukum saya ambil dari Utreh merupakan pengimpunan peraturan-peraturan perintah dan narangan yang mengurus yang mengurus tata tertib untuk masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan sistem hukum nasional bisa diartikan sebagai satu kesatuan hukum ataupun bagian-bagian yang tidak bisa dipisahkan dan memiliki ketergantungan dalam hal mencapai tujuan, dasar, cita-cita hukum satu negara. Artinya perlu diingatkan kembali bahwa sistem hukum nasional ini bukanlah semata-mata sistem hukum nasional Indonesia, tapi baik itu artinya sistem hukum nasional yang berada pada suatu negara. Nah, namun dalam hal ini, saya ingin mengambil konteks dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah satu kesatuan peraturan perundangannya dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada pembukaan dan pasang-pasang UNDASAR 1945. Nah, artinya bisa dikatakan bahwa sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum nasional Pancasila. Sebenarnya sistem hukum nasional Indonesia adalah tidak murni berasal dari Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa ada yang namanya KOHP, itu kan berasal dari peninggalan kolonial Belanda. Nah, jadi sistem hukum nasional di Indonesia itu sendiri itu tidak murni berasal dari Indonesia. Tapi dia berlaku di negara kita, Republik Indonesia. Sama halnya dengan eksistensi hukum adat juga disini disinggung menurut apa yang Handi rangkum dalam hal ini. Mungkin selanjutnya adalah yang seperti yang telah jelaskan oleh teman-teman sebelumnya yaitu mengenai dua jenis sistem hukum yang ada di dunia ini secara umum. Yang pertama adalah sistem hukum Europe Continental dan sistem hukum English Action atau Common Law. Mungkin itu Pak, dari Handi Pak. Terima kasih. Ada yang mau duluan atau mau lanjut di perusahaan-perusahaan sekarang perusahaannya Evandri. Tapi kalau ada yang mau duluan hadir Pak, siapa? Pak Handi, selesai? Iya Pak. Oh siapa? Baik, Bismillah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana kemudian Sistem Hukum Nasional yang sudah saya rangkum beberapa hari belakang. Baik. Berbicara mengenai Sistem Hukum Nasional pastinya pertanyaan. Evandri, lo mau kecilkan atau matikan sebentar? Baik Pak, gimana Pak? Ya udah. Baik. Berbicara mengenai Sistem Nasional tentunya kita berbicara mengenai bagaimana kemudian pengertian dasar daripada Sistem Hukum itu sendiri. Kemudian merujuk daripada Sistem Hukum itu sendiri, Sistem Hukum merupakan suatu keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur dan terdiri dari sejumlah subsistem yang saling berkaitan dan saling pengaruh-mempengaruhi. Kemudian beranjak dari umusan ini, maka Sistem Hukum Nasional itu selalu harus dikaitkan pula dengan guru norm, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Asas-Asas Hukum Umum. Yang mana ini merupakan penjabaran daripada guru norm tersebut. Dan dalam penerapannya, kerangka ideal dalam Sistem Hukum Nasional mencakup dua aspek. Yaitu yang pertama, ialah pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam perundang-undangan, dan yang kedua adalah Sistem Hukum Nasional itu sendiri. Selanjutnya, Pod Gorecki mengumpulkan adanya empat prinsip yang perlu diperhatikan dalam membentuk Undang-Undang. Yaitu yang pertama, mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya. Yang kedua, mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, mengetahui benar-benar hubungan kausal antara sarana yang digunakan oleh Undang-Undang, seperti sanksi, baik sanksi negatif atau punishment, maupun sanksi positif, reward, dan tujuan yang tidak dicapai. Dan yang keempat, melakukan penelitian terhadap efek dari Undang-Undang itu, termasuk efek samping yang tidak diharapkan. Selanjutnya, memasuki mengenai penggarapan perundang-undangan. Dalam era hukum, penggarapan perundang-undangan diartikan penentuan mengenai Undang-Undang yang akan dibentuk dan atau diperbarui sesuai dengan karakteristik era hukum itu sendiri. Selanjutnya, karakteristik era hukum ditinjau dari ciri hukum modern dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, perundang-undangan bersifat transaksional di mana hak dan kewajiban di dalam Undang-Undang tidak ditentukan berdasarkan status, akan tetapi berdasarkan kontrak. Yang kedua, perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan kebijaksanaan publik. Yang ketiga, perundang-undangan dalam hubungannya dengan politik melahirkan tipe hukum responsif. Keempat, perundang-undangan harus dapat memperluas sasaran keadilan sosial. Dan yang kelima, adanya mekanisme kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang. Selanjutnya, dilihat dari segi pemerintah itu sendiri, pemerintah mengarahkan bahwasannya penggarapan perundang-undangan di bidang hukum politik dan hukum ekonomi dengan sasaran kedua bidang itu dapat saling menunjang dalam meletakkan kerangka landasan pembangunan. Karena itu, sasaran yang dibidik oleh pemerintah atas undang-undangan kedua bidang tersebut yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, menjamin laju pertumbuhan ekonomi secara terkendali. Dan yang kedua, dalam mencegah pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali, pemerintah berniat melarang merekayasanya, meraksasakannya perusahaan asing maupun domestik. Mohon maaf, ada tiga. Yang ketiga, menata tatanan kehidupan sosial politik ke arah terciptanya iklim sosial politik yang stabil dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ini memasuki sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam dalam perspektif dosafat hukum. Dalam sistem hukum barat, Indonesia telah mengaduksi civil law system. Yang merupakan prinsip utama sistem hukum ini adalah mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dan hukum tidak tertulis tidak diakui sebagai hukum begitu juga peraturan yang dibuat selain oleh negara juga tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukan dalam teori oleh John Austin. Selanjutnya, civil law ini sendiri memiliki kelemahan karena sifatnya yang tertulis akan menjadi tidak fleksibel kaku dan statis. Selanjutnya, memasuki sistem hukum adat, bahwasannya hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal di lingkungan kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti di Jepang, di India, dan Tiongkok. Selanjutnya, sumber dari hukum adat ini bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis dan tumbuh dan bertembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Selanjutnya, masuk kepada sistem hukum nasional. dalam sistem hukum nasional ini terdapat jelas bahwasannya tesis pokok dalam Islam adalah konsep tauhid atau keesahan. Keesaan Tuhan. Kepercayaan akan keesaan sang pencipta merupakan prasyarat untuk masuk Islam. Penegasan iman seseorang muslim selanjutnya itu dengan menyatakan dua kalimat syahadar. Selanjutnya, kemudian dari ketiga sistem tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya sistem hukum barat nilainya yang terkandung dalam sistem hukum barat tersebut belum bisa dikatakan belum sesuai dalam nilai-nilai lukur bangsa di Indonesia. Sehingga terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat Indonesia yang diaturnya. Sedangkan dalam sistem hukum adat itu sendiri, nilai-nilai hanya melekat pada masyarakat adat tertentu saja. Hanya dapat diakini dan diamalkan oleh masyarakat adat dan tidak dapat disahkan sebagai hukum nasional. Dan masuk ke hukum Islam, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum Islam di Indonesia sendiri diakini dan diamalkan oleh mayoritas masyarakat di Indonesia secara nasional. Selanjutnya, memasuki kepada perkembangan hukum sistem nasional, tidak sedikit para pakar hukum menganggap bahwasannya kodifikasi dan unifikasi harus dijadikan arah dalam pembangunan hukum karena kodifikasi dan unifikasi dapat memberi manfaat bagi pembinaan hukum dan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, kodifikasi dapat memberikan jaminan kewasian hukum sedangkan unifikasi lebih sesuai dengan Pancasila karena mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia secara yang majemuk. Oke, mungkin cukup. Sekian pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang sistem hukum nasional. Dalam filsafat hukum, salah satu pembahasannya ialah mengenai tujuan hukum. Gustav Redbruch dari Jerman mengemukakan tujuan hukum terdiri dari tiga hal, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Gustav yang kala itu mengatakan bahwa kepastian hukumlah yang menempati posisi pertama dalam tujuan hukum. Namun, karena teorinya tersebut, Jerman yang saat itu berada di bawah kekuasaan Nazi melegalisikan praktik-praktik kekuasaannya yang tidak berperi kemanusiaan selama masa Perang Dunia Kedua. Oleh sebab itu, Gustav kembali merahal teorinya tersebut dengan meletakkan keadilan yang menempati posisi pertama dalam tujuan hukum. Jika dilihat di negara Republik Indonesia, pembangunan hukum dirasa masih sangat kurang. Bisa dilihat dari sistem hukum nasionalnya sendiri, yang terbentuk dari tiga pilar sistem hukum, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum islam. Berangkat dari pengertian sistem hukum adalah suatu tatanan yang beratur dari berbagai unsur menjadi suatu keharusan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum sendiri diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih antara sistem itu sendiri. Sistem ini berlaku dengan baik apabila didukung dengan asas hukum yang baik pula. Dikatakan negara Indonesia belum memiliki sistem hukum nasional karena Indonesia masih menganut ketiga sistem hukum tersebut. Sehingga sistem hukum di Indonesia masih bersifat campur aduk dan tidak memiliki pendirian dalam sistem hukum. Indonesia telah mengadopsi civil law system yang berarti sistem hukum ini mempositifkan hukum dalam bentuk tertulis tanpa terkecuali. Sehingga hukum yang bentuknya tidak tertulis seperti hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tidak diakui sehingga tidak diakui sehingga si civil law system ini dirasa sangat kaku tidak fleksibel dan statis. Tetapi di samping itu Indonesia masih menghadap beberapa peraturan perundang-undangan yang diadopsi dari Barat seperti KUHP, KUHPR, KUHD. Dengan demikian terbentulah apa yang dimaksud dengan legal gap atau keterpisahan nilai-nilai masyarakat dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di berbagai negara pandangan terhadap hukum dalam peranannya di masyarakat tergantung pada pola pikir masyarakat atau golongan masyarakat tersebut. Jika suatu negara tidak telah lama merdeka dan terbatas dari kolonialisme, pemikiran mereka akan lebih konservatif tentang hukum dan hanya melihat hukum sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sedangkan jika suatu negara baru saja merdeka dan baru saja terlepas dari kolonialisme, pola pikir mereka akan jauh lebih terbuka dan mau menerima perubahan karena mereka ingin secepatnya menghapuskan peninggalan kolonialisme dan menciptakan harapan-harapan masyarakat dengan tercapai kemerdekaan. Dalam perkembangan sistem hukum nasional di Indonesia, semestinya tidak meninggalkan sumber hukum material sebagai cerminan semangat keindonesiaan. Sumber hukum material tersebut berupa yang dicerminkan oleh Pancasila, cita-cita masyarakat Indonesia, nilai-nilai norma-norma, kekelurgaan, musyawarah, gotong royong, toleransi, dan sebagainya yang mencerminkan masyarakat Indonesia harus diprioritaskan dalam melakukan penataan terhadap sistem hukum Indonesia ke depannya. Dalam membangun sistem hukum Indonesia yang baik, terlebih dahulu perlu dilakukan penetapan konsensus terhadap struktur dan kultur yang dikehendaki agar dalam menyusun pengembangan sistem hukum dapat mengarah kepada yang telah disepakati dan dicita-citakan tersebut, dan lebih menitikberatkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan sistem hukum nasional mestinya tetap berorientasi untuk jangka panjang dalam penerapannya agar sistem hukum nasional di Indonesia dapat selalu mempertahankan kepentingan masyarakat dan juga dapat mentapkan arah pembangunan hukum nasional. Mungkin hanya itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kamu sama sekali enggak bikin sup topik-topik bicara semuanya di satu sekalian rakyat karisma ada rakyat karisma? Iya Pak, ada. Jadi baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selesai akan sedikit menjelaskan tentang ruang kajian di ruang lingkung hukum nasional. Sebelumnya saya mendapatkan tiga referensi. Yang pertama ada perkembangan sistem hukum nasional yang ditulis oleh Osket Agrianto yang diterbitkan oleh akademinya. Yang kedua dari sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam menuju sebagai sistem hukum nasional sebuah ide yang harmoni yang ditulis oleh Hamus Takdirin. Dan yang ketiga ada yang terlalu suara mu agak ngambang sedikit-sedikit. Sistem hukum nasional adalah suatu sistem hukum yang dibentuk dan dilatakan untuk mencapai tujuan dasar dan cita hukum suatu negara. Dan dalam konteks sistem hukum negara Indonesia adalah suatu perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara. Dimana tujuan negara kita Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang Basah 1945 sebelum anggaman dikatakan negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau restat tidak berdasarkan atas kekuatan belaka atau mongstad. Maka sesungguhnya cork sistem hukum Indonesia diwarnai oleh sistem hukum Belanda yang mengandung Eropa Kontinental berdasarkan asas kekuasian hukum atau restat. Sebelum proklamasi sistem hukum Indonesia itu sangat rumit dan sangat diskriminatif terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga pasca proklamasi itu diadakan kodifikasi dan unifikasi hukum. Jadi keberanian Indonesia untuk keluar dari sistem hukum Belanda ini dipengaruhi oleh perkembangan hukum yang ada di masyarakat Indonesia itu sendiri. Indonesia sebelumnya telah mengadopsi sistem Sifilo dengan prinsip utama sistem ini yaitu mempositifkan hukum tertulis. Dan sedangkan hukum tertulis ini tidak diakui sebagai hukum tetapi hanya diakui sebagai moral dari masyarakat. Hal ini juga dikebutakan oleh John Austin. Namun karena sifatnya yang tertulis Sifilo sistem ini bersifat tidak fleksibel faktor dan statis. Dan dalam proses legislasi pun juga tidak dapat dihindari dari proses pergulatan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sehingga Sifilo yang mengikuti sifat positifisme hukum ini dapat menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kepastian bukan keadilan ataupun kemanfaatan. Dan berbeda dengan musibuler sistem ada hukum adat. Hukum adat ini menentuakan hukum yang dikenal di lingkungan kehidupan sosial. Di mana hukum adat ini bersebut dari suatu kebiasaan yang terus-menerus dipetahankan oleh masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya juga ada hukum Islam. Di mana dalam sejarahnya hukum Islam ini terus-menerus mengalami perkembangan yang ditandai dengan mungkinnya Imam Mahzab. Di Indonesia sendiri hukum Islam itu didominasi oleh Fiki Syafi'i dan Fiki Syafi'iyah yang dekat dengan kepribadian Indonesia. Nah di sini penulis ini mengupakkan bahwa hukum Islam itu cocok dengan hukum nasional. Karena hukum Islam ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Walaupun mayoritas di Indonesia ini adalah orang Islam namun minoritas minoritas di Indonesia juga tidak ditentang di dalam nilai-nilai Islam ini sendiri. Karena nilai-nilai Pancasila itu merupakan nilai leluh bangsa Indonesia dan diamalkan oleh banyak mayoritas di warga negara Indonesia ini. Dan selanjutnya ada teori pemikiran dari Robert Besedman tentang the law of non-transferibility of the law yang mana pada intinya menyatakan bahwa hukum suatu bangsa itu tidak dapat dialihkan begitu saja kepada hukum negara lain atau bangsa lain. Karena peraturan hukum lembaga penerap sanksi dan kompleks kekuatan sosial politik dan ekonomi yang sama harus ditempatkan dalam konteks dan waktu dan terpat yang tertentu. Maka dalam pembangunan hukum nasional bangsa Indonesia kita tidak tidak boleh langsung mengabdol mengabdol begitu saja hukum dari negara lain meskipun hukum dari negara itu sudah sangat maju dan dalam perkembangan hukum nasional itu diperlutannya suatu sarana intelektual yang keluar untuk melakukan pembinaan terhadap ilmu hukum nasional maupun teori dan pendidikan tinggi hukum dan dalam perkembangannya seharusnya hukum nasional itu berorientasi kepada kebijakan berupa pilihan hukum yang berlaku sistem hukum yang akan diambil dan filosofi yang akan digunakan sehingga sistem hukum nasional itu harus mampu mengimbangkan antara desain dan desolen antara teori dan kenyataannya dan terakhir dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional harus memperhatikan konsep pemikiran tentang eus consitum dan eus consitum agar dalam pembangunan sistem hukum nasional dapat diamalkan dengan sedemikian rupa ke arah perkembangan hukum kedepannya dan menjadikan keberlapuan hukum posisi sebarang sebagai hukum yang akan ditembangkan dan diselaratkan dengan perkembangan masyarakat mungkin cukup sekian Pak Rizky silakan dengar dengar Rizky dengar halo halo ya Pak saya Pak ya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum Swastiastu Namo Buddhaya jadi terima kasih Pak Laurel atas kesempatannya dan teman-teman sekalian saya mohon Rizky Pansyah akan menjelaskan terkait review beberapa jurnal tentang sistem hukum nasional nah seperti yang disampaikan oleh teman-teman juga sekalian tadi bahwa sistem itu berasal dari kata sistema yang rupakan bahasa Yunani didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian nah menurut Profesor Subekti juga dia mengatakan bahwa sistem itu adalah suatu tatanan atau susunan yang teratur suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan nah secara umum sistem hukum itu dibagi menjadi dua bagian yaitu sistem Eropa Kontinental atau yang sering kita sebut dengan Sipil Law System dan Englosexen System atau Common Law System Nah Sipil Law System ini merupakan bentuk hukum dalam arti formal Nah disini kalau dari sistem Sipil Law dia akan letakkan kedudukan tertinggi eh konstitusi itu pada apa ya pada Sipil Law System itu akan diletakkan pada kedudukan tertinggi dalam hirarki perundang-undangan dan memiliki konstitusi tertulis Nah karakteristik dari Sipil Law System ini ada tiga adanya kodifikasi hakim tidak terikat pada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama sistem peradilan yang bersifat inquisitorial Sipil Law System ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbetul undang-undang tersusun secara sistematik dan dikodifikasikan serta kepastian hukumlah yang menjadi tujuan utama dari sistem ini Nah sementara dari sistem hukum angka section itu perpedoman pada jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu menjadi dasar keputusan hakim yang berikutnya mengutamakan hukum kebiasaan yang berkembang dinamis dalam kehidupan masyarakat peranan hakim dalam sistem hukum ini sangat besar hakim berfungsi tidak hanya sebatas menerap menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja tapi juga mencakup untuk membentuk seluruh tatanan kehidupan masyarakat berarti disini banyak sekali peranan hakim dalam kehidupan masyarakat nah berikut mungkin ada beberapa sistem atau kurang perbedaan terkait sistem hukum dari Eropa kontinental dan sistem hukum anglo-saxon kalau dari Eropa kontinental dia mengenal sistem peradilan administrasi sementara dari anglo-saxon itu hanya mengenal satu peradilan semua jenis perkara yang kedua Eropa kontinental menjadi modern dikarenakan pengkajian dilakukan oleh perguruan tinggi sementara anglo-saxon itu dilakukan melalui praktek prosedur hukum yang ketiga hukum menurut Eropa kontinental itu adalah solemn bukan same sementara menurut anglo-saxon merupakan kenyataan yang berlaku di masyarakat yang keempat dalam sistem Eropa kontinental penemuan kaedah dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan jadi dia bersifat abstrak sedangkan penemuan kaedah secara konkret langsung dilakukan untuk penyelesaian perkara yang kelima pada sistem Eropa kontinental tidak dibutuhkan lembaga untuk mengkoreksi kaedah namun pada sistem anglo-saxon dibutuhkan suatu lembaga untuk mengkoreksi yang keenam pada sistem Eropa kontinental terhadap kodifikasi hukum sedangkan anglo-saxon itu tidak adanya kodifikasi yang ketujuh jurisprudensi pada sistem Eropa kontinental tidak dianggap sedangkan pada anglo-saxon dijadikan sebagai pedoman mutlak dan yang kedelapan pada sistem Eropa kontinental pandangan hakim terhadap hukum tidak terisolasi dan tidak teknis sedangkan pada englo-saxon lebih terinci dan terpuju pada kasus tersebut nah kita beranjak pada sistem hukum nasional sistem hukum nasional di sini sistem hukum itu adalah suatu kaedah-kaedah hukum yang merupakan satu kesatuan yang terukur dan terdiri dari sejumlah subsistem banyak bisa teman-teman lihat pada review jurnal saya itu terdapat beberapa contoh dan juga sistem hukum nasional itu harus selalu dikaitkan dengan landasan guru norm yaitu Pancasila undang-undang dasar 1945 dan azas-azas hukum yang merupakan penjabaran dari guru norm itu sendiri nah untuk ada empat prinsip menurut Podgoreki yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang yaitu mengetahui pengetahuan yang cukup tentang keadaan yang senyatanya mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat mengetahui benar-benar hubungan kausal antara sarana yang digunakan oleh undang-undang seperti sanksi baik sanksi negatif atau punishment maupun sanksi positif atau reward dan tujuan yang tidak dicapai empat melakukan penelitian terhadap efek dari undang-undang itu termasuk efek sampingan yang tidak diharapkan lanjut kita beralih pada penggarapan perundang-undangan dalam era hukum nah disini karakteristik dari era hukum ditinjau dari hukum modern dapat dipormulasikan sebagai berikut yang pertama perundang-undangan itu bersifat transaksional mungkin bisa teman-teman baca sendiri apa itu perundang-undangan yang bersifat transaksional nah yang kedua perundang-undangan merupakan instrumen dari kebijakan pabrik yang ketiga perundang-undangan dalam hubungannya dengan politik melahirkan hukum yang responsif selanjutnya perundang-undangan harus memperluas sasaran keadilan sosial yang kelima adanya mekanisme kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang nah pemerintah juga mengarahkan penggarapan undang-undang itu dalam bidang hukum politik dan hukum ekonomi agar keduanya ini saling menunjang dalam letakkan kerangka landasan pembangunan nah karena dia berprinsip bahwa laju ekonomi itu dipertahankan apabila keadaan politik yang stabil nah sasaran-sasaran yang dibidik oleh pemerintah atas perundang-undangan kedua bidang tersebut adalah yang pertama menjamin laju pertumbuhan ekonomi secara terkendali yang kedua dalam mencegah pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali pemerintah berniat melarang meraksasanya perusahaan asing maupun domestik yang ketiga menata tatanan kehidupan sosial politik ke arah terciptanya iklim sosial politik yang stabil dan menguntungkan pertumbuhan ekonomi nah disini juga ada secara empiris tiga persoalan pokok yang perlu segera dipikirkan untuk menggarapnya undang-undang agar operasionalnya tidak terkatu-katu dalam pelaksanaannya ketiga pokok persoalan tersebut adalah yang pertama perlu dilakukan sistem paket dalam penyusunan suatu RUU atau rancangan undang-undang yang kedua perlu pemikiran mengenai pemantapan polisi perundang-undangan agar adanya badan yang mengkoordinasikan perundang-undangan seperti menentukan segala prioritas RUU yang akan diajukan BDPR untuk dibahas di samping itu tentunya badan ini menentukan keseragaman istilah-istilah hukum yang sering digunakan dalam rancangan undang-undang yang ketiga dalam usaha untuk memperbarui hukum nasional melalui perundang-undangan kita selalu dihadapkan dalam dua sistem hukum yaitu Eropa Continental dan Anglo-Saxon nah jadi disini teman-teman menurut Henry Hammond dalam tinjauan budaya hukum juga yaitu sikap dan nilai-nilai atas hukum menunjukkan ada empat sistem hukum di dunia yaitu sistem hukum Romawi yang merupakan akar sistem atau pola kontinental yang kedua sistem Anglo-Saxon yang ketiga ada sistem hukum Islam dan yang keempat itu ada sistem hukum lainnya mungkin itu saja teman-teman yang dan Pak Laurel serta dosen yang lainnya yang dapat saya sampaikan sekian dan terima kasih selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam oke sebelum kita lanjut ya kan isinya mungkin ya tanya-jawab sekarang nah kita saya lagi menyiapkan nanti dibahas dengan itu kita menjawab ya jadi belum bisa kita ajang jadi seperti yang pertama sudah disampaikan ruang lingkungnya ya pertama kita bahas dulu soal sistem hukum nasional bahannya banyak maksimal ada sekarang jangan ada yang kelabat bisa dengar Nah, ini sesi bonus Nanti, apalah bonus itu opsional Ya, tau kan secara sendiri-sendiri kan berkompetisi juga dengan kawan-kawan Nah, sesi bonusnya semua mahasiswa bisa mengakses Edmondo Dan melihat seluruh pabaran dan referensi kawan-kawan itu Nah, satu, kemungkinan membuat rangkuman Karena kan ada beberapa yang sebenarnya overracing ya Agir sama, membuat rangkuman dari pabaran yang ada Kedua, mengkritisasi dari pabaran yang ada Ya, ada beberapa sih yang tidak dikritisasi Saya kasih ilustrasi untuk kritisasi Karena yang balusan Ya, di kuliah umumnya Yang ciri-ciri sifilo dan kawan-kawan yang disampaikan tadi Itu, Pak Jimi bilang sudah ketinggalan jaman Karena dua sistem itu Dalam penganggaman yang paling terakhir Itu sudah saling menekati Itu justru memproduk Pengaturan perusahaan-perusahaan tertulis Lebih banyak daripada negara sifilo Nanti kalian kaget Ya Nah, omnibus law Yang sekarang barusan ribut ini Itu salah satu kontribusi dari common law Bukan dari sifilo Ya, makanya orang-orang yang sifilo Mereka kaget Karena apa Di sifilo itu Kan diaturnya itu kan sektoral Satu tempat Satu bidang Satu bidang sendiri-sendiri Ya Hukum lingkungan sendiri Hukum ketenangan kerjaan sendiri Misalnya Hukum perindustrian sendiri Padahal dalam prakteknya Ya, di lapangan Itu kan tidak sendiri-sendiri Orang yang kerja Ada kaitan dengan lingkungan Ya Ada kaitan dengan petenangan kerjaan Ada kaitan dengan macam-macam Itulah omnibus law Yang Menjadi gagasan Dari negara Common law Yang Mengkritisi Prakteknya sifilo Oke Nah Dari dulu yang disampaikan oleh Pak Jimli Atribiki Buku-buku yang kalian pakai Pesifikasi Pak Atribiki ini ya Pak Jimli Ketinggalan Itu sifilo jaman Apa Abad pertengahan Itu kameru jaman Abad pertengahan Sekarang ini sudah berubah Fenomenanya Nah Yang saya nampaikan di belakang ini Kritik Kalau kalian Mendapatkan Ya Referensinya Kalian akan dapat Gitu Kritik Kritik Ya Dari seluruh pemapar lainnya Termasuk Yang milik kalian Sehingga Membacanya gampang Membuat strukturnya Gampang Nah Dua itu Itu salah satu saja Itu sesi Bonus Tidak mesti dibikin Tapi kalau mau dapat Nilai baik sekali Kamu harus responsif Coba bikin Ya Dengan bikin itu kan Kamu dipakta Atau terpakta Membaca seluruhnya Dari yang dikumpulkan oleh Tauan-tauan Itu dia bonusnya Tapi kalau Kerjanya baik Ya Bonus bukan asal-asalan Ya Nah Jadi dua ya Kemungkinannya Untuk bonus Pertama Kalian bikin rangkuman Total Untuk satu Ya Kedua Membuat Kritisasi Terhadap Pamparan Ini saya rekam Nanti bisa di-share Ya Di Apa yang Di Ini yang kalian Nanti saya tak test Cari tempatnya Karena ini Tidak di Apa Di-connect Dengan youtube Ya Lalu itu kan Ini di-record Otomatis Jadi Kita Kita semua Bisa Mendengar kembali Memutarnya kembali Yang ini nanti Yang Yang pertama Nanti itu ada Insiden Ya Kepotong Terputus Ya Kepotong Dia terputus Jadi Tidak sampai ujung Insiden Juga tidak tahu Apa Nah Yang pertama Itu yang Musiknya Apa Yang musik Kamu ingat Nanti Itu yang saya Mau bahas Dengan Wujud Wujud Hukum Itu macam-macam Jadi kalian Tadi sebagian Kan Merivernya Sistem hukum Sistem hukum Dunia Segala macam Wujudnya Ya Yang Dibagi dua Utama Itu adalah Yang di Kelola Diurus Oleh negara Dan Non negara Itu dulu Ya Yang diurus Oleh negara itu Ya Yang Nanti Paling tidak Dalam konteks Cabang Kekuatan Kebijakan Itulah yang Dibilang Tiga Wujud Trias Polipika Itu Kalau Dilegislatif Wujudnya Hukum Kalau kita Bicara Itulah Aturan Aturan Hukum Produk Hukum Kalau Di Indonesia Legislatif Itu Undang 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 Dasar Kalau Dalam konteks Kekuasa Eksekusi Wujud Hukumnya Itu Adalah Yang Kita Terim Sebut Kebijakan Kalau Istilah Hukumnya Peraturan Pelaksanaan Lainnya Itu Mulai Dari Peraturan Pemerintah PT Yang Dibuat Presiden Terus Kebawah Termasuk Yang Dibuat Pemerintah Daerah Perda Itu Adalah Aturan Di Brands Di Cabang Kekuasaan Eksekutif Itu Aturan Itu Bentuknya Itu Nanti Di Peraturan Itu Yang Masuk PT Segala Macem Itu Kalau Dia Apa Namanya Itu Keputusan Itu Dibuka Ya Atau Yang Di Undang Undang Itu Yang Keputusan Keputusan Dibuka Agar Undang Undang Kasih Dibuka Itu Keputusan NPS Berikutnya Itu Yang Menjadi Hukum Berikutnya Itu Yang Manifes Di Kekuasaan Judisial Peraturan Peraturan Ya Bentuknya Ponik Itu Hukum Juga Ya Orang baru Merasakan Kesengsaraan Dan segala macam Itu Waktu kena Hukuman Ponik Itu Wujud Hukum Juga Nah Itu yang Pada Pertemuan Pertama Yang Saya Bilang Dari Kasetnya Apa Ada Namanya Terpotong Yang Negara Yang Kekuasaan Negara Paling Tidak Wujud Hukum Nah Masing-masing Wujud Hukum Itu Ada Sistemnya Sendiri Itu Sistem Tapi Sistem Sendiri Ya Kalau Dilegislasi Itu Nanti Ke Undang-Undang Nomor 11 Nomor 10 Tahun 2011 Atau Nomor 11 2010 Sebalik-balik Itu Ya Tentang Pembetulan Peraturan Perundang Undangan Dan Praketnya Ya Di Peruntukan Utamanya Di Citu Kalau Di Peradilan Judisial Oh Itu Lugik Komplikatif Lagi Ya Karena Nanti Menyamput Perundangan Apa Dua Lembaga Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Lalu Ada Banyak Lembaga Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung Ya Selain Bidangnya Ada Tingkatannya Ya kan Pengadilan Negeri Duluan Pertama Ya kan Lagu ada Pengadilan Tinggi Lagu ada Kasasi Mahkamah Agung Ya Yang diputuskan Hakim Agung Itu Kalau kamu Jadi Hakim Itu ada Penatangannya Sendiri Ya Ada Trainingnya Sendiri Untuk itu Untuk Mengenali Itu Apa namanya Itu Fenomena Itu Itu Sub Sub Dari Sistem Yang Negara Lalu Ada Yang Non Negara Yang Non Negara Itu Yang Di Masyarakat Kita Bilangnya Hukum Adat Boleh Islam Itu Maksud Juga Disitu Ada Beberapa Daerah Yang Muslim Itu Biasanya Hukum Adat Hukum Islam Juga Hukum Islam Hukum Adat Juga Tapi Itu Di Daerah Muslim Yang Mayorita Kan Itu Kenapa Ada Adatnya Misalnya Ada Beberapa Daerah Yang Ada Perayaan Yang Termasuk Maulud Nabi Misalnya Itu Khas Di Tempat Kita Di Asia Tenggara Di Arab Saudi Nggak Ada Di Simur Tenggara Nggak Karena Mereka Nggak Merayakan Apa Untak Nabi Kan Gitu Kita Ini Ada Nah Nanti Ada Campuran Campurannya Nah Non Disebut Non Negara Karena Tumbuh Berkembangnya Terserah Permasalahan Berkembang Di luar Keputusan Masyarakat Seperti Dengan Pembiharaan Dentang Penggunaan Gilbab Sebagai Misal Gilbab itu Salah satu Fenomena Yang Tidak Pakai Undang-Undang Tidak Pakai Pakai Politik Tidak Pakai Perubahan Musih Jadi Negara Islam Tapi Perubahan Itu Kultura Membangkitkan Pengajian Pengajian Lalu Sedikit Demi Sedikit Orang Mulai Mengenakan Itu Misalnya Nah Itu berkembang Sendiri Di masyarakat Sukarela Yang muslim Menggunakannya Yang tidak muslim Juga tidak aneh lagi Melihatnya Itu contoh Contoh Yang tidak Non-negara Jadi Jadi Ada Manifest Hukum Yang negara Tiga Tadi Itu yang Paling Menuruti Kita Paham Lalu ada Satu yang Non-negara Tadi Kau Silahkan Segala Macamnya Ngobrolnya Mengira Hukum Adat Adalah Hukum Islam Tapi Orang Hukum Muridnya Mulai Mengisahkan Hukum Adat Beda Dengan Hukum Islam Sambil Saya Nanti Koordinasi Dengan Bu Kita Saya Memberi Sinyal Sinyal Dulu Kepada Kalian Siapkan Pilih Satu Dari Empat Bitu Untuk Kamu Dalami Pilih Satu Subsisten Bukama Hukum Di Legislatif Atau Di Eksekutif Atau Di Judicial Not Seluruhnya Atau Yang Non Negara Nah Itu Kamu Kejar Referensinya Anak Nanti Waktu Kamaran Kita Saling Berbagi Kamu Dapat Apa Waktu Membahas Wujud Hukum Yang Bentuknya Aturan Penelan Yang Satu Lagi Dapat Apa Yang Wujud Hukum Peraturan Penelan Anak Lain Hukum 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 Silahkan Mulai Dijari Sambil Nanti Saya Koordinasi Dengan Ibu Binda Karena Ini Ada Kesalahan Kerjakwalan Ya Kerjakwalan Topik-topik Kalau Sumpamanya Ini Berjalan Terus Ini Kedepan Ini Untuk Disruksi Kedepan Dan Kalau Dijari Berarti Kedepannya Kemis Nah Sambil Jalan Ya Kayak Hari Ini Kamu Selalu Ada Waktu Untuk Memperbaiki Jadi Yang Bonus Tadi Optional Sifatnya Yang Resminya Sudah Kamu Submit Ya Nanti Biasanya Tengah Malam Kemis Karena Artinya Sudah Bisa Dibaca Untuk Bahan Pening Ya Di Apa Submit Lalu Nah Seperti itu Nanti Saya Buatkan Post-nya Nah Yang Optional Berupa Perbaikan Perbaikan Nah Ini Memulihat Effort Kamu Kalau Kamu Akademisi Betulan Disuruh Nggak Disuruh Kamu Cata Kamu Pasti Kamu Perbaiki Begitu Tahu Ada Alat Baru Ya Saya Menulis Begitu Pas Rasanya Oke Gitu Habis Informasi Baru Itu Saya Review Lagi Ya Kadang-kadang Gara-gara Direview Nggak jadi-jadi Tulisannya Ya Karena Ada lagi Informasi Baru Lagi Ada lagi Informasi Baru Lagi Nah Sampai Nah Yang Bonus Ini Tidak Musti Ya Tetapi Kalau Mau Dapat Apa Nilai Terbaik Mustinya Ikut Bonus Ya Nanti Itu Saya Komunikasi Dulu Dengan Bu Indah Oke Itu Sinyalnya Nanti Di Informatikan Di W1 Sekarang Disursinya Ya Kita punya 30 menit Untuk diskusi Nanti Bu Bu Indah Sendiri Ada Komen Dulu Atau Mau Komen Belakangan Silahkan Silahkan Pak Lorel Saya Rasa Saya Nanti Aja Silahkan Pak Baik Baik Terima kasih Sebelumnya Pak Dan Ibu Indah Jadi Sebenarnya Menarik Jika kita Membahas Sistem Hukum Yang Ada Di Dunia Ini Salah Duanya Adalah Sipelo Dan Kamenlu Jadi Sebenarnya Saya Telah Dan Pernah Membaca Beberapa Literatur Buku Termasuk Yang Disinggung Oleh Bapak Laurel Terkait Dengan Pendapat Profesor Jimdi Asediki Yang Mengatakan Sebenarnya Yang Kita Sampaikan Hari Ini Adalah Itu Pada Pernengahan Itu Dan Sebenarnya Juga Tidak Salah Jika Kita Mengatakan Bahwa Dalam Hal Pembentukan Hukum Dan Sebagainya Itu Harus Menyesuaikan Dengan Sistem Hukum Tetapi Hal Demikian Tidaklah Membuat Kita Kalau Dalam Bahasa Prof Jimdi Jumut Jumut Untuk Menerima Itu Secara Gamlang Dan Tidak Mengoreksi Pendapat Pendahulu Kita Kendati Yang Berpendapat Itu Adalah Memang Semacam Hanskel Dan Sebagainya Karena Itu Semakin Hari Zaman Itu Semakin Berkembang Artinya Cara Berfikir Kita Terus Cara Kita Menerima Informasi Itu Harus Disaring Terlebih Dahulu Karena Memang Mengikuti Perkembangan Zaman Dan Pak Loh Rata Sebelumnya Telah Menyinggung Terkait Karena Memang Ini Menarik Sekali Jika Dibahas Apalagi Di kalangan Mahasiswa Sedang Terjadi Eksekutifisasi Sistem Legislasi Di Negara Civil Law Dan Sebaliknya Kecenderungan Legislatifisasi Pembentukan Undang-Undang Dalam Negara Common Law Artinya Disini Memang Antara Kedua Sistem Hukum Ini Saling Lengkap Melengkapi Hari Ini Beda Dengan Konsep Pada Abad Pertengahan Itu Nah Jadi Memang Benar Yang Dikatakan Pak Lorer Kita Harus Membuka Pemikiran Kita Lebih Besar Lagi Karena Memang Ini Menggerti Perkembangan Zaman Nah Selanjutnya Itu Adalah Sebenarnya Ingin Yang Jadi Pertanyaannya Adalah Apakah Dalam Konsep Omnibus Law Dalam Konsep Omnibus Law Ini Adalah Apakah Omnibus Law Sebagai Bagian Dari Sistem Common Law Itu Dapat Diterapkan Kedalam Hukum Civil Law Itu yang menjadi Pertanyaannya Sebenarnya Dan apakah Hukum materi yang dibuat Berasal Civil Law Dapat Diterapkan Secara Mandiri Tanpa Melihat Hukum acara Klasik Yang dimilikinya Itu Pertanyaan 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 Kepada Semuanya Itu Pak Karena Memang Ini Juga Masih Kurang Literatur Dalam Hal Itu Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Diterapkan Tetapi Yang menarik Kita semua Menyaktikan Komen Bahwa Banyak Orang Bukum Yang komen Enggak Memahami Asap Usulnya Omnibus Law Gini Ya Menarik Oke Jadi Itu Salah Satu Nah Kalau Soal Yang saya Tarik Tadi Tadi Bukan Jawaban Ini Ini Mengacu Untuk Kita Mencari Jawaban Bersama Yang Satu Bila Sistem Itu Mau Dipuri Atau Puritanisasi Dimurnikan Ya Di Islam Juga ada Dimurnikan Dari TBC Kalau Zaman Dulu Ya T 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 Nah, itu sampai perang, ya, perang Imam Moknyol itu itu, perang-perang Islam itu, ya, biasanya ini memurnikan Islam tidak boleh tercampur dengan apapun. Nah, itu satu. Tetapi yang kedua, bilang dunia ini adalah tempatnya bercampur seluruh hal, ya kan? Baju kita buatan, apa, Singapur mungkin, kacamatanya hongtong, ya kan, mobilnya Jepang, ya, enggak, apa itu? Nyampur, masa semuanya mesti meet in Indonesia, enggak? Enggak sempat-sempat kita naik kendaraan, ya kan? Kalau nungguin Indonesia dulu bikin, misalnya, satu situasi. Nah, yang campur-campur itu istilahnya sinkretik. Nah, pertanyaan akademiknya, memangnya hukum tidak bisa sinkretik. Jadi, kalau Hendy tadi bilang, memangnya Omnibus lu yang kamu mau tidak bisa di situ, loh. Sekarang kita balik. Selama ini, kita sudah campur-campur. Memangnya ada masalah, Anda tanya, kan? Nah, apa campuran kita yang pertama? Karena kalian orang hukum kata negara, mungkin ya tahu. Apa campuran kita yang pertama? Ayo. Ayo, ada yang keempat. Kita kan orang hukum kata negara. Kita bukan mengambil PKTN. Apa? Dasarnya campur-menyampur kita yang pertama. Nah, aturan peralihan pasal dua. Segala lembaga dan aturan hukum yang telah ada tetap berlaku sampai diperbarui, diperbaiki, dibikin yang baru berdasarkan Undang-Undang Gajah ini. Itu dari tahun 45, pasal dua, aturan peralihan. Itu kan campuran, itu STL itu. Jadi, pemberlakuan kita undang-undang hukum hidangan dari webbook, kan? Ya, kita undang-undang hukum berdasarkan dari bergering webbook, jangan salah-salah yang melanggar. Aturan peralihan di pasal dua Undang-Undang Gajah 45 yang menunjuknya, yang menjadi rujukan kita. Jadi, saya sering kalau melihat orang marah-marah, ini sistem belakang, dia tak tahu bahwa yang menginginkan itu adalah sistem Indonesia sendiri. Pasal dua, aturan peralihan. Gitu loh. Mana bisa dia nyelam-nyelam diperlakukan kalau enggak? Nah, sumpah namanya begitu, ya, berarti kan selama ini kita sudah di dalam sistem hukum campuran. Memang ada masalah? Nah, itu beranian agak demiknya. Bisa ada masalah nanti kalau diterusurin, bisa juga enggak ada masalah kalau diterusurin, tergantung. Oke? Jadi, saya enggak, ini, saya memberi jalanan aja kepada pikiran, saya bukan menyimpulkan. Ya, meneruskan dari yang tadi, Hedis Jawa, Atakan. Oke, good point. Banyak ini, Hedis, bagus. Ya, jaga kewarasanmu sampai akhir semester. Supaya bagus, terus. Ada yang mau komen? Berikutnya masih ada waktu, berapa menit? Mau bertanya, Pak? Justru, Pak. Ini, saya mau bertanya, Pak. Ini ada batasan jurnal yang mau dirangkum. Soalnya, saya merasa saya berlumba isi dari rangkuman saya, Pak. Karena ada beberapa topik terbaru tadi yang mampaikan dalam diskusi ini. Terus, yang kedua, tanya saya, Pak. Bukan pertanyaan sih, tapi kepada pendapat. Jadi, pernah membaca buku salah satu dosen hukum dari UM itu. Dia mengatakan bahwasannya, klasifikasi itu bukan semata-mata mengklasifikasi common law dan city law lagi. Tapi, sudah lebih kepada family, apa saya lupa istilahnya. Pokoknya, itu menjadi klasifikasi baru lah. Saya lupa istilahnya apa, tapi saya rasa apakah Bapak ada referensi soal itu. Saya juga lagi mencari, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya coba nanti kumpulkan yang saya tahu, nanti saya buat di bahan aja. Nanti saya upload di sana, biasa itu. Nah, sebesarnya saya kepikir tadi kalau semalamnya kita punya biaya ya untuk mendidikalisasi buku-buku pencetak. Tapi saya takut sama hak itu, Aten. Ya, nanti di ini kita, ya, dibugah. Sebenarnya kalau seluruh buku itu di digitalisasi, di digitalisasi, udah kita nggak usah kemana-mana cek. Ada di internet. Nah, cuma kalau kita scan sendiri internal masih penting. Tapi kalau itu nanti nyebar, itu bisa dikejar ya. Karena masing-masing itu punya hak cipta. Ya, itu ngomongnya. Ya, tapi nanti saya coba ini, Pak. Nah, ini saya dilaporkan ke Bu Indah. Pertanan kita terdekat itu LGT, Bu Indah. Raja Wali, gitu. Mereka tadi minta nama-nama dosen pengasuh. Ya, taunya dari saya, kan. Biasa banget mengawarin buku-buku. Ya. Nah, nanti keuntungannya buat mahasiswa apa? Dianterin, lalu dikasih diskon. Bisa besar diskonnya. Ya, bisa sampai 30 persen. Ya. Jadi nanti kalau ini, biasanya saya dikasih katalognya. Tapi saya nggak tahu dalam produk digital, bisa dituliskan. Tapi nanti mahasiswa harusnya tahu bahwa kita nggak nyari duit di situ ya. Ya, ya. Betul. Ya, nanti mahasiswa nanti ngira kita jualan lagi. Ya, kaki tangan penurbit. Nah, nanti saya laporkan, Bu, gitu. Tapi yang tadi saya udah berikan, berikan ya. Mungkin nanti mereka kontak. Oke, oke. Makasih, Pak Laurel. Ya. Cuma itu, beberapa menit sebelum 2.10, jadi Bu Indahnya yang nonton. Oke. Baik, terima kasih, Pak Laurel. Ini kebetulan tadi saya mendengarkan paparannya sambil dari jalan di OOTW dari Indra Laya. Kebetulan tadi saya ke Indra Laya. Jadi, keputus-putus. Maka tidak utuh jadi mendengar, Pak ya. Tidak utuh oleh karena itu, kalau untuk memberikan komentar, saya takutnya malah saya salah komen nanti. Karena saya nggak mendengar utuh apa yang tadi disampaikan oleh mahasiswa. Karena tadi saya sempat live, kemudian baru nyampe lagi ke rumah. Begitu apa. Sampai lagi ternyata sudah paparan mahasiswa yang terakhir tadi. Nah, oleh karena itu saya rasa cukup ya untuk komentar dari saya untuk kuliah kali ini. Saya kembalikan ke Polorel saja. Silahkan, Pak. Kalau tidak ada penanggap lagi, kita akhiri. Jadi, janji saya nanti ya. Tersuah saya mengukurkan dulu. Cuma kalau tentunya, siapkan atau siapkan, itu ada problem. Kalau digital yang sudah disiapkan, itu namanya atas portal, berbayar itu Joshua. Ya, kalau pakai bahasa Inggris, bayarannya nggak main-main. Itu bisa Rp60.000.000.000. Saya terakhir dapat Rp34.000.000, Pak. Disuruh bayar artikel. 1,2 juta satu buku. Nah, itu problemnya. Karena hak cipta. Tapi nanti saya kemurutan yang saya, lalu nanti saya juga tanya yang RGB. Memang-memang saya bilang sama penerbit. Ini dunia berubah, saya bilang. Kalau kalian masih aja tetap jualan yang cetakan, ini nanti ketinggalan zaman, saya bilang. Maksudnya di ecer-ecer yang digital. Ya. Di mana jualannya, ya bikin. Dan di digital, lalu dikasih nomor atau segala macam yang bisa akses, yang beli. Yang beli saja. Ya kan? Nah, cuma kan orang Indonesia akalnya panjang. Ya. Di akses, diajak awan-awannya. Ya, segala macam. Jadi memang kesian juga yang cetakan itu penerbit. Kalian tahu nggak? Ambil semua bukuat. Ya. Kompas itu bertahan, bukan karena cetakan lagi. Karena diversifikasi bisnisnya. Ya. Ada hotel Santika, ada salgeng, pertanian, segala macam. Yang terhukus dulu udah jadi pertanian. Jadi dia nggak jualan lagi koran. Tapi yang ngambilin koran, satu persatu, inali lagi. Ya. Nggak ada lagi yang beli. Jadi, nah, penerbit kayak gitu. Ya, yang gitu itu kan kawan kita pernah undang, ya. Pak Bukat Hupung, dia kenal juga, medekan, segala macam. Saya berapa tahun udah bilang. Terubat. Kalau tidak ada komen lagi, ya, kita akhiri. Nanti saya, ini, apa, wrap up, lalu karena direkam, nah ini juga bisa. Nah, cuma yang pertama tadi saya bilang, kalau saya lihat, jangan terus potong. Nah, cuma tempatnya di mana? Kan gitu ya. Kalau yang umum, di Youtube, di Kuliah Daring itu. Ya, semua bisa, bisa mengakses. Jadi, kita semua yang ikut diskusi, tidak mendengar kembali. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu Indah. Ya. Nah, nanti saya kombinasi lagi dengan Bu Indah soal Jakwal ke depan, tapi kurang lebih klu-nya dari dua itu. Untuk satu yang bonus, kalian siapkan. Yang bonus ya, nggak musti. Dari diskusi ini, buat rangkumannya, yang total. Atau, yang kedua, buat kritiknya. ya, Henry tadi, udah dengar itu, bisa bikin kritik itu. Tinggal cari referensinya. Referensi yang kamu sampaikan itu, ditunggu sama Joshua, itu kelihatannya. Dari mana itu? Jadi, nanti kita akan bantu. Saya juga akan membuat itu. Ya, mencarinya maksudnya. Ini yang sama. Oke. A itu bonus, tidak musti. Nanti saya buatkan tempatnya, untuk yang bonus, di Edmodo. Nah, yang kedua, yang nanti saya koordinasi dulu mampu kita, kalau semuanya kita sepakat manifestasi hukum itu dari yang negara dan non-negara, dan yang negara itu paling tidak diterusuri dari tiga, apa, branch ya, cabang kekuasaan, legislatif, eksebutif, dan judicial. Nah, siap-siap cari itu. Cari yang paling kuat. Jadi, bukan banyak-banyakan tulisan, ya, refresi, tapi, krediblenya. Yang canggih. Ya, satu, dua, yang canggih, itu jauh lebih baik. Kalau yang judicial, saya dapat bahan penataran yang hakim dari mahan agung. Ya, paling lengkap lah orang dia, ini ya, penguasanya, bidang itu. Nah, siapa, tebal hukumnya. Memberitahukan semua hal. Atau masuk nanti, selain dari ponis, ponis yang putusan hakim, kalian mustinya ingat, ada surat edaran mahan agung kan? yang sekarang jadi perma, itu ya. Nah, itu statusnya apa? Dia bukan aturan, tapi hakim kalau memutuskan, mesti ikut itu. Ya, cara membacanya. itu kan jadi aturan juga dia. Aturan internal. Ya, mesti, nah, itu dia manifest-manifestnya. Apa namanya, manifestasi, wujud. Nah, itulah yang kita mau kejar. Jadi, itu, ya, dengan nanti saya komunikasi dulu dengan Bu Hinda, pilih satu saja. Mudah-mudahan impang ya. Dibagi tiga itu, empat ya. Satu, apa, satu kelompok membahas yang lagi-lagi, jangan semuanya, satu kelompok membahas yang eksekutif, dan satu kelompok membahas yang judicial. Itu yang negara ya. Nah, lalu satu lagi yang non-gouplement, yang manifest-nya di masyarakat. Ya, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hendi, Hendi tolong di-screenshot ya. Ini masih lengkap, tadi saya tanya. Tolong di-screenshot. Ternyata. Siap, di-screenshot. Satu, dua, tiga. Ayo. Bye. Udah, Bu. Aman, Bu. Oke, siap. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Indah. Yuk, nanti di-share di grup ya, Rizky. Ya, Bu. Siap, siap. Oke, ya. Ya, udah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.